Halo, friends. Di sini kita punya soal tentang integral fungsi aljabar. Fungsi pendapatan marginal di sini dirumuskan sebagai x key yang adalah 12 min key. Dan di sini key-nya adalah unit barang. Dan di sini perhatikan bahwa y key adalah pendapatan totalnya. Nah, di sini untuk hubungan x key dan y key dinyatakan sebagai berikut. Yakni x key adalah limit h berkati 0 dari y key plus h dikurang dengan y key dibagi dengan h. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa sebenarnya ini merupakan definisi dari turunan. Jadi sebenarnya berlaku bahwa untuk x key ini adalah y aksen key. Dimana y aksen adalah turunan pertama y terhadap key. Atau dapat kita tuliskan sebagai dy per d key. Nah, sehingga di sini jika kita mendapati untuk y key-nya, berarti kita tahu bahwa sebenarnya untuk y key ini adalah berarti anti turunan dari x key terhadap d key. Dapat kita tuliskan sebagai integral dari x key dan di sini kita integralkan terhadap d key. Nah, mari kita kembali tentang integral. Jika kita punya untuk integral dari ax bangkat ndx, ini adalah a dibagi dengan n plus 1 dikali dengan x bangkat n plus 1 ditambah dengan c. Dimana c adalah konstanta untuk integral tak tentu. Nah, di sini ada syaratnya untuk n-nya tidak sama dengan minus 1. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk integral dari adx, jadi secara khusus ini adalah ax yang ditambah dengan c. Nah, berarti di sini kita dapat tentukan bahwa y key-nya adalah integral dari kita punya untuk 12 dikurang dengan key, lalu di sini kita integralkan terhadap d key. Makanya akan sama dengan, berarti 12 kita integralkan terhadap d key, kita punya adalah 12 key. Dan di sini untuk minus key kita integralkan terhadap d key, kita punya berarti ini adalah minus 1 dibagi dengan bangkat dari key yang adalah 1 ditambah 1, berarti 2. Dan di sini kita punya key pangkat 2, lalu kita tambahkan dengan c. Nah, perhatikan bahwa di sini kita lebihkan dari 2 unit barang, pendapatan yang diperoleh adalah 26 ribu rupiah. Jadi di sini sebenarnya nanti kita akan mendapati ketika key-nya adalah 2, maka nilai y-nya adalah 26 ribu. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa satuannya dalam ribuan rupiah. Sehingga di sini perhatikan bahwa kita mendapati untuk y2, jadi ketika key-nya adalah 2, kita dapat hasilnya adalah 26, karena di sini dalam ribuan rupiah. Nah, 26 ini akan sama dengan 12 yang dikali dengan y-nya kita punya adalah 2, lalu dikurang dengan setengah, dikalikan dengan y2 yang adalah 4, ditambahkan dengan c. Nah, yang berarti di sini kita mendapati bahwa untuk 26 akan sama dengan 24, lalu di sini kita kurangkan dengan 2, ditambah dengan c. Kita dapatkan bahwa nilai c-nya adalah berarti 26 dikurang 24 ditambah 2, yang kita dapatkan adalah 4. Jadi kita mendapati bahwa nilai c-nya adalah 4, sehingga dapat kita tuliskan untuk rumus fungsi pendapatan total adalah y key. Berarti kita nyatakan dalam key yang adalah, berarti kita punya di sini, kita urutkan dari pangkat tertinggi saja, jadi kita punya untuk minus setengah, pi kuadrat, lalu ditambah dengan 12 key, lalu di sini kita tambahkan dengan untuk c-nya yang adalah 4. Dan di sini perhatikan bahwa y-nya dalam ribuan rupiah. Jadi di sini kita sudah mendapati bahwa untuk fungsi pendapatan totalnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.